Anak kecil itu mengangkat tangannya. Dia ingin memindahkan gunung di depannya. Semua orang mengira dia gila. Lalu, dia benar-benar melakukannya. Semua orang dikejutkan oleh bocah ini. Tapi anak-anak itu benar-benar melakukan apa yang dia inginkan. Apakah dia mendapatkan kekuatan? Sebelum itu, karena badannya yang pendek, selalu menjadi objek ejekan anak-anak lainnya. Dia tidak memiliki teman. Dari kecil sampai dewasa. Satu-satunya temannya adalah ayahnya. Ayahnya mengantarnya. Memberinya pertemanan yang terhangat. Tapi itu di periode kedua. Kekacauan. Ayahnya harus ke baris depan untuk berpartisipasi. Anak kecil itu langsung bergegas pergi. Memeluk kaki ayah itu erat-erat. Dia tidak mau meninggalkan ayahnya. Tapi itu tidak dapat mengubah apapun. Dia menggunakan uang simpanannya. Membeli sepatu kesayangan ayahnya. Ada juga dua tiket untuk pertunjukkan sulap. Dia percaya bahwa ayahnya akan kembali. Kembali kepadanya. Tapi ada polisi datang ke rumahnya. Memberinya pesan. Ayahnya berpartisipasi dalam perang. Ditangkap oleh Jepang. Tidak tahu masih hidup atau mati. Semangat keluarga ini langsung runtuh. Anak itu sangat kecil saat mendengar berita itu. Tidak mau makan atau berbicara. Dia pergi ke pertunjukan sulap itu sendirian. Di sini. Anak laki-laki itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pesulap mencari orang yang dapat membantunya. Bekerja sama dengan pertunjukannya. Satu-satunya anak laki-laki yang tidak mengangkat tangannya dipilihnya. Pesulap memintanya untuk mengangkat tangannya. Menghadapi botol di depannya. Pindahkan botol itu ke depanmu dengan kekuatan pikiranmu. Penonton terus menertawakannya. Tidak percaya dia bisa melakukannya. Wajah-wajah yang tertawa. Bocah laki-laki itu perlahan-lahan menurunkan tangannya. Tapi saat ini. Anak laki-laki itu ingat apa yang dikatakan ayahnya. Dia mengangkat tangannya lagi. Melihat botol itu dengan kuat. Aku bisa memindahkan botolnya. Botol itu bergerak ke depannya. Dia melakukannya. Penonton terdiam. Lalu ada tepuk tangan untuknya. Saat itu anak kecil itu mendengar pendeta berkata. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi. Kita bahkan bisa memindahkan gunung. Jika kalian bisa memindahkan gunung. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Biarkan kompetisi ini berakhir. Biarkan orang yang kita cintai kembali. Perumpamaan tentang iman. Lalu anak kecil itu menemukan. Cara untuk ayahnya kembali. Jadi dia benar-benar mencuri sebiji sesawi. Dia percaya. Selama dia bisa memindahkan gunung. Ayahnya bisa kembali kepadanya dari medan perang. Anak kecil itu memungut batu. Melemparnya ke rumah. Mengenai jendelanya. Kakaknya menyalakan sebuah molotov. Siap untuk membakar rumah ini. Karena di rumah ini. Hidup seorang orang Jepang. Mereka membenci orang Jepang. Karena ayah yang di medan perang ditangkap oleh orang Jepang. Toko ini juga menolak untuk melayani orang Jepang. Tapi tindakan mereka gagal. Kakaknya dimasukkan ke penjara. Adik laki-laki itu juga dibawa kepada pendeta untuk mengaku dosa. Anak kecil itu memberitahu pendeta. Dia dapat memindahkan botol itu. Dia ingin kemampuan untuk memindahkan sebuah gunung. Pendeta itu meminta dia untuk menunjukkan dia memindahkan botol. Anak kecil itu mengangkat tangannya lagi. Tapi kali ini tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Botolnya tidak bergerak. Akhirnya pendeta ini memindahkan botolnya. Dia tergerak oleh kegigihan anak kecil itu. Dia mengeluarkan sebuah buku. Beberapa hal tercantum di atas. Memberinya makanan. Memberi akomodasi untuk tunawisma. Mengunjungi pasien. Mengubur orang yang mati. Akhirnya pendeta itu memberikan dia sesuatu. Bertemanlah dengan Hashimoto. Selesaikan saja tugas-tugas di atas. Anak laki-laki ini yakin dapat mendapatkan kekuatan super. Meskipun anak laki-laki itu benar-benar tidak puas dengan hal terakhirnya. Tapi demi ayahnya. Dia mengetuk pintu Hashimoto. Minta maaf apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi Hashimoto mengabaikannya. Dia membeli minuman lain untuk Hashimoto. Hashimoto berbalik dan membuangnya ke tempat sampah. Dia tidak menyerah. Minta Hashimoto untuk pergi ke restoran. Mereka makan es krim bersama. Saat ini anak kecil itu bertanya kepada Hashimoto. Bisakah dia mencoretnya dari daftar. Tapi Hashimoto tidak mau. Karena dia tahu. Anak laki-laki itu tidak menganggapnya sebagai teman sejati. Baru-baru ini. Orang-orang di restoran mempermalukan Hashimoto. Dia tidak memelihara pertemanan ini. Hari ini anak kecil itu diganggu lagi. Karena dia berjalan bersama dengan orang Jepang. Hashimoto melihatnya. Membawanya pergi. Ketahui arti sebenarnya dari daftar ini. Hashimoto memutuskan untuk membantunya. Dia membawa bocah laki-laki itu ke rumah sakit untuk mengunjungi seorang pasien. Mengingatkan untuk mengunjungi kakaknya di penjara. Mengambil tunawisma. Secara bertaham mereka menyelesaikan hal-hal di daftar ini bersama-sama. Hashimoto benar-benar sudah menganggapnya teman. Diundang oleh seorang anak kecil. Pulang untuk makan. Dalam suasana yang cukup harmonis. Hashimoto mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Aku memiliki wajah dari negara musuh. Tidak peduli. Tapi di sini adalah rumahku. Tidak peduli aku bukan dari sini. Dan saat ini. Dia mengambil pistol dan mengusir Hashimoto keluar dari rumahnya. Bocah itu tidak peduli dengan pandangan orang lain lagi. Dia menganggap Hashimoto benar-benar sebagai temannya. Tapi yang lain. Semua menganggap Hashimoto sebagai musuh. Kakaknya juga sama. Dia melihat adiknya dan musuhnya jalan bersama. Dia marah. Jika kamu ingin melakukan sesuatu untuk ayahmu. Kalau aku bisa. Jika aku bisa mengembalikan ayah kembali. Tapi kakaknya tidak tahu. Semua yang dilakukan anak kecil ini. Semua untuk menguatkan imannya. Supaya ayahnya kembali. Dia berjalan ke tengah jalan. Melihat gunung itu. Dia mengangkat tangannya. Berkonsentrasi ke gunung itu. Setelah mengerahkan semua kekuatannya. Tanahnya bergetar besar. Rumah-rumah juga mulai bergetar. Kemudian. Semuanya kembali tenang. Anak laki-laki itu tercengang melihat tangannya. Dia benar-benar melakukannya. Semua orang terkejut olehnya. Mulai hari ini. Anak laki-laki itu tambah percaya lagi. Dia bisa membawa ayahnya kembali. Dia berdiri di pantai. Menghadap ke laut. Mulai menggunakan sihirnya. Dia bertahan hari demi hari. Dia benar-benar percaya. Ayahnya pasti akan kembali. Dia juga menjadi fokus perhatian semua orang. Mereka menyaksikan kegigihan bocah ini. Tergerak oleh imannya. Akhirnya hari ini telah tiba. Wanita itu membaca berita di koran. Jam 5.50 kemarin. Hiroshima dihancurkan oleh bom atom. Kodenya. Little Boy. Semua orang dengan senang hati memberitahu anak kecil itu. Kamu melakukannya. Tapi ayahnya tidak datang. Tapi pemberitahuan kematian. Ayahnya mati di medan perang. Anak kecil itu di depan batu nisan. Melihat foto ayahnya sangat menyakitkan. Memegang foto itu erat-erat di pelukannya. Dia tidak dapat menerimanya. Mengapa begitu banyak usaha? Ayahnya pergi selamanya. Menyelesaikan hal terakhir di dalam daftar. Dia meninggalkan daftar itu untuk ayahnya. Dia memiliki keyakinan yang kuat. Hanya tidak menduga. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia sering duduk sendirian di tepi pantai. Merindukan ayahnya. Juga menanggung ini diam-diam. Tiba-tiba seseorang datang ke rumahnya. Sebenarnya. Informasi tentang ayahnya ada yang salah. Dia belum mati. Kakaknya mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu melakukannya. Kamu melakukannya. Dia membawa sepatu bot kesayangan ayahnya. Sesampainya di rumah sakit. Memberikan ayahnya sepatu botnya. Sepertinya mereka baru saja mengucapkan selamat tinggal. Ayahnya dengan lembut menyentuh wajahnya. Dia menunjukkan senyum bahagia. Keluarganya telah melalui perpisahan. Saling berpelukan erat. Keluarga yang terluka di medan perang. Akhirnya mengatasi rintangan. Kepercayaan dan harapan. Membiarkan mereka kembali ke orang-orang yang dikasihi. Lengkap lagi. Film ini berjudul Little Boy. Interpretasi medan perang adalah perjuangan dan kebencian. Harapan dan toleransi. Juga berhasil dibangunkan. Kebaikan dan kepolosan hati seseorang. Baiklah. Ini adalah film untuk hari ini. Jika Anda suka. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan bertemu di live.